ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentukan KPK dan EPB dari dua bilangan angka yaitu 50 dan 60 nah untuk menjaga soal seperti ini berarti teman-teman harus apa dulu bilangan prima saya tulisin di sini bilangan primanya 5 ini yang teman-teman harus hafali yaitu bilang prima itu 2 3 5 7 11 dan seterusnya Hai nah kita cari dulu eh faktorisasi faktorisasi prima dengan pohon faktor nah disini kita cari yang 50 bilangan 50 dulu nah 50 ini genap kita bagi 2 dengan bilangan primanya 25 nah karena disini ganjil kita bagi tiga kan tidak bisa berarti kita bagi 5 5 25 bagi 5 yaitu 5 nah jadi faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5 tulis sini sama dengan 2 dikali 5 dikali 5 nah karena 5 disini sebanyak 2 kali berarti bisa kita singkat 20 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 jadi faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2 kita lanjut ke bilangan 60 60 60 60 ini genap kita bagi 2 60 bagi 2 yaitu 30 30 bagi 2 yaitu 15 karena disini ganjil berarti kita bagi 3 12 bagi 3 yaitu 5 nah faktorisasi prima akan selesai apabila kita menemukan milangan 5 5 yang lainnya yaitu 5 sini 5 jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 2 dikali 5 kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 60 sama dengan 22 dikali 2 dikali 3 dikali 5 jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 nah yang ditanyakan itu apa yang ditanyakan itu adalah KPK dan FBB nya teman-teman nah disini kita cari dulu FBB nya FBB FBB itu apa yaitu diperoreh dari 2 bilangan angka yang sama dan yang paling kecil teman-teman yang sama dan yang paling kecil berarti yang mana 2 disini 2 disini ada 2 2 pangkat 2 berarti yang paling kecilnya adalah 2 terus 5 pangkat 2 disini 5 5 berarti yang kita ambil adalah 5 terus ini 3 disini 3 berarti tidak bisa kita ambil teman-teman berarti tinggal kita kalikan saja yang ini 2 kali 5 yaitu 10 terus KPK KPK itu adalah kebalikan dari FBB teman-teman yaitu yang diperoleh dari 2 bilangan angka yang tidak harus sama dan yang paling besar teman-teman 2 disini 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 terus 5 pangkat 2 5 berarti kali 5 pangkat 2 tinggal kita kalikan saja teman-teman 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali 3 terjabarkan terlebih dahulu 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 yaitu 25 dengan 4 kali 3 12 dikali 25 kita kalikan dengan bersusun 25 dikali 12 5 kali 2 dikali 5 yaitu 10 dan 1 2 dikali 24 tambah 1 5 1 kali 5 5 1 kali 2 2 tambah 0 5 ditambah 5 yaitu 10 dan 1 3 jadi jawabannya adalah 300 nah itulah cara kita mencarikan bentukan KPK dan EPP teman-teman nah sekian dan terima kasih apabila suka dengan video ini jangan lupa di like di share dan di subscribe dan jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih